Bagi umat muslim, puasa bukan sebagai bentuk kewajiban beribadah saja, namun juga cara untuk menunjukkan diri dari segala dosa serta upaya untuk menjaga kesehatan tubuh. Pemirsa, puasa dikategorikan sebagai cara tubuh mendetok sendirinya dari segala zat atau racun yang telah mengendap dalam tubuh. Untuk itu, masyarakat banyak yang menjadikan momen ini sebagai upaya untuk berdiet, agar kesehatan organ tubuh terjaga dengan baik seperti jantung misalnya. Namun, bagaimana bila saat bulan Ramadan kita kerap dimanjakan dengan aneka makanan bersantan dan berlemak seperti kolak, mulai hingga gorengan? Apakah dengan berpuasa selama 30 hari, organ jantung akan mendapat manfaatnya? Bagaimana bila justru saat berpuasa kita kerap kalap dan menyantap aneka makanan berlemak dan tinggi garam? Cari jawabannya di Hidup Sehat sesaat lagi! Ya, puasa dan kesehatan jantung. Nah, Pemirsa biasanya kan kalau misalkan yang punya pekit jantung suka deg-degan tuh, kalau Dekti, aduh aku punya pekit jantung. Ini boleh nggak ya puasa? Nah, katanya puasa bagus nih untuk jantung. Tapi aku tuh suka jantung kan kalau dikagetin. Nah, kalau Dekti kan yang suka ngagetin orang. Coba tuh, kaget aku kan tuh. Itu mah latah, kalau Dekti. Kalau Dekti semua ngagetin orang. Jangan kemana-mana! Nah, itu kan. Jangan jawab dulu! Jangan jawab dulu! Gitu kan ya. Tapi nih, kalau Dekti, kita sudah kehadiran dari sumber yang luar biasa kita. Ada dokter Amir Aziz Alkathiri, spesialis jantung. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dok. Selamat pagi, dok. Wah, senang banget nih dokter nih. Bisa hadir di sini ya, dok ya. Nah, dok. Ini katanya kita langsung masuk ke fakta mitos ya, dok ya. Nah, puasa itu katanya justru memberikan manfaat bagi orang yang mengalami penyakit jantung. Fakta atau mitos tuh, dok? Ya, jadi saya kira fakta ya. Fakta? Oke, bisa, dok. Ya, jadi memang kalau kita perhatikan sebenarnya ada faktor resiko penyakit jantung ya. Di antaranya misalnya darah tinggi, pencing manis, kolesterol, merokok ya. Dan kalau kita perhatikan, puasa ini justru mengontrol beberapa hal itu. Ya, betul. Oleh sebab paling tidak misalnya pada orang-orang yang merokok, ini adalah waktu yang tepat sebenarnya untuk stop merokok ya. Ya, betul. Karena kan memang tidak boleh merokok gitu. Akan lebih bagus kalau setelah puasa nanti juga dihentikan kebiasaan merokok ini. Oh, begitu. Jadi kebiasaan merokoknya tuh untuk mungkin benar-benar di stop ya. Jadi dari berpuasa banyak faktor ya akhirnya jadi tertekan gitu ya. Ya, semuanya. Betul sekali. Nah, dokter ini juga ada fakta mitos berikutnya dokter yang banyak beredar di masyarakat. Katanya puasa dapat meningkatkan kadar kolesterol baik. Nah, ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Wow, fakta. Kok bisa dong? Ya, jadi memang beberapa studi ya, banyak sekali penelitian yang melihat itu kadar kolesterol baik dan kolesterol buruk pada saat puasa ya. Kalau kolesterol baik ini HDL. Ya. Kalau kolesterol buruk ini LDL. Jadi pada saat puasa itu, pada saat puasa dan sesudah puasa itu dibandingkan. Memang sebagian besar itu memang perbaikan. Dalam hal kolesterol baiknya meningkat, kolesterol buruknya turun. Tapi ternyata ada penelitian yang bahkan itu tidak berubah atau bahkan meningkat. Nah, ini memang ternyata setelah diteliti lebih jauh itu karena overeating pada saat buka puasa. Iya, jadi pada saat buka puasa itu luar biasa makannya ya, sehingga kemudian puasanya ini justru bukan menguntungkan pasien orang ini. Tapi juga, tapi justru merugikan. Karena memang dia makan itu dengan jumlah yang pada hari di luar puasa itu nggak sebanyak itu. Iya, betul. Karena memang mungkin dendam kan, karena puasa, balas dendam. Iya, balas dendam. Kemudian juga kayaknya tuh, aduh, ini seharian kita nggak makan, kita harus makan banyak biar mungkin kuat ya. Jadi akhirnya overeating, sehingga kolesterol buruknya jadi meningkat dan kolesterol baiknya malah turun. Iya, betul. Jadi berarti fakta itu untuk Anda yang dapat menjaga makanan. Iya, betul sekali. Karena makanan juga ya, Kak Bukti ya. Jadi faktanya adalah untuk kita yang menjaga makannya. Betul. Fakta kita selanjutnya. Kak Bukti apa tuh? Oke, nah ini katanya dok, puasa itu dapat mengandalkan kadar lemak secara keseluruhan. Hingga dapat menurunkan resiko komplikasi gitu dok. Iya, betul. Jadi... Fakta atau mitos itu dok? Itu fakta. Oke. Iya, fakta. Jadi ternyata ada studi yang menjelaskan bahwa tensi darah yang ternyata turun pada saat puasa, kolesterol yang ternyata turun pada saat puasa, dan juga berat badan yang turun itu ternyata secara keseluruhan itu mempengaruhi skor. Skor artinya ada yang disebut sebagai Framingham Skor. Jadi skor ini ternyata bisa memprediksi dalam 10 tahun apakah seseorang terkena sakit jantung atau tidak. Ternyata skornya turun setelah puasa. Jadi artinya secara keseluruhan, jadi bukan saja dari segi kolesterol, tensi, dan yang lain, tapi semuanya itu memang berpengaruh terhadap mengurangi resiko sakit jantung. Jadi bagus banget kita berpuasa loh ya. Jadi kalau misalkan si resiko jatuhnya turun, otomatis resiko komplikasinya juga masih turun ya dok. Nah ini karena kan ini ada puasa yang bagus banget lagi ngetrend ya dok, namanya intermittent fasting itu ya dok. Itu bagus ya dok? Iya, itu sebenarnya sih sama aja karena cuma waktunya aja berbeda kan. Oh oke, bisa kita atur sendiri ya. Iya, diatur ya kan. Kalau puasa kan memang harus dari sumber sampai maghrib kan. Kalau ini kan waktunya mungkin diatur. Jadi nanti setelah puasa ini mungkin kita bisa lanjut dengan puasa intermittent itu ya dok? Iya, boleh juga atau puasa sunah. Nah betul, karena puasa sunahnya berkena ya Senin Kamis, ada yang selang-seling, puasa Nabi Daud, selang-seling, saya kira itu aja. Ya bener yang bahaya justru yang belas dendamnya itu nanti pas kembaran tuh biasanya kan. Ah itu dia tuh, aku sudah berhatikan itu juga sih. Nah ini status gizi hampir-hampir semua penderita jantung ini mengarah ke yang normal setelah berpuasa. Nah ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Bener-bener bagus sekali. Kemudian Bapakku tuh ada jantung dok. Mungkin itu bisa jadi genetik kan dok ya dok? Iya. Jadi yang pertama, kalau tadi lebih banyak cerita mau manfaat puasa untuk mencegah supaya jangan sampai sakit jantung. Tapi memang untuk orang sakit jantungnya sendiri ternyata puasa juga mengurangi resiko komplikasi tadi yang ditanyakan. Ada studi-studi memang katakanlah pasien yang memang memiliki sakit jantung koroner, ternyata selama puasa itu keluhannya itu berkurang sebanyak 30%. Iya. Jadi keluhan sakit dadanya dan lain-lain. Hal ini, ya itu karena memang pada saat puasa selain mungkin karena ada efek spiritual healing, ya kan. Tenang, lebih tenang. Tapi juga itu pengaruh tensinya agak turun. Biasanya tensinya agak turun. Pasien hipertensi itu rata-rata tensinya itu akan turun. Jadi ada satu hal yang menarik, satu publikasi yang menarik itu yang disebut studi Lawrence. Lawrence ini London Ramadan Study. Nah itu baru. Jadi artinya di Inggris sendiri mereka melakukan satu studi pada orang-orang yang puasa dan melihat tensinya. Ternyata selama setelah satu bulan itu tensinya cenderung turun. Sehingga mungkin kebutuhan untuk obat hipertensinya makin turun. Atau dosis obat hipertensinya mungkin bisa turun. Bagus banget ya puasa itu ya. Alhamdulillah kita yang berpuasa nih ya. Nah ini fakta selanjutnya nih dok. Bagi orang yang memiliki gangguan jantung, itu tidak boleh minum air terlalu banyak di dalam waktu singkat. Karena kan kalau kita mau puasa gitu kan, mau buka puasa itu kan pasti kalah meminum. Kalau pengennya luk-luku langsung secara waktu singkat, kita pengen habisin satu liter gitu. Nah itu untuk yang orang berperlaki jantung itu nggak boleh. Itu fakta otomatis dok. Jauh-jauh dulu dok. Tenang dokternya. Kaget nggak dok? Kaget dong dok? Nggak, nggak. Saat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat. Terima kasih ada masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah sekarang kita akan membahas seputar bahwa betapa jantung itu sangat bagus sekali pada saat kita berpuasa. Betul sekali Kak Bekti. Jadi puasa itu sangat bagus untuk kesehatan jantung. Nah jadi ternyata ini ada fakta mitos yang belum terjawab ya. Ya itu adalah katanya menghindari minum air terlalu banyak dalam waktu singkat begitu bagi orang yang mempunyai gangguan jantung gitu dok. Itu fakta atau mitos dok? Fakta untuk sebagian kelainan jantung. Oke. Oke. Jadi memang ada kelainan jantung tentu kan banyak ya. Ada yang penyumbatan koroner, ada yang penyakit katup, ada yang gagal jantung karena pompanya rendah ya. Itu macam-macam. Jadi memang yang disarankan untuk tidak minum terlalu banyak itu adalah pasien yang gagal jantung, yang memang pompa jantungnya itu rendah ya. Sehingga kalau terlalu banyak jadi sesak gitu. Jadi pasien seperti ini biasanya memang dibatasi memang jantungnya itu rendah ya. Tapi di sisi lain juga sebenarnya kebutuhan cairan kan memang harus cukup ya. Jadi selama puasa ini tidak boleh kurang cairan, dehidrasi. Itu juga bahaya gitu. Bahaya bukan cuma untuk ginjal tapi juga untuk jantung. Oke. Jadi kalau sudah beduk, tahan dulu, minum dulu ya Kak Bakti. Sedikit aja mungkin. Satu teguk dulu. Satu teguk, betul. Secara bertahap ya dokter ya. Betul, bertahap. Jadi jangan lakukan blok-blok-blok gitu ya. Baik dokter, nah ini kan di bulan puasa ini ya dok ya. Di bulan ramaran ini orang itu kan agak kurang tidur. Karena sahur juga ya dok yang menyiapkan, makan segala macem. Nah ada fakta mitos berikutnya dokter terkait dengan aturan tidur dokter. Nah katanya penting untuk penderita jantung menjalankan puasa adalah cukup istirahat. Nah ini fakta atau mitos dok? Itu fakta. Fakta. Fakta, iya. Jadi saya kira bukan penderita jantung saja ya. Tetapi juga orang normal juga secara umum kan memang harus tidur cukup ya, istirahat yang cukup. Jadi saya kira untuk tidurnya yang terpenting justru kalau malam kan tidak perlu terlalu malam ya untuk tidur. Kalaupun memang kurang antara tidur antara malam dan sahur, katakanlah tentu itu bisa ditambah dengan tidur mungkin di siang hari ya. Untuk menambah supaya dalam satu hari itu istirahat. Jantung gitu kan. Apalagi itu ya, supaya nggak berat-berat kerjanya ya dok. Iya, betul-betul. Nah, baik mungkin tipsnya nih dok nih supaya kita tuh mendapatkan manfaatnya dari puasa. Sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat dan juga jantung kita juga lebih sehat juga dok. Ya, yang pertama tentu baik penderita jantung maupun masyarakat umum tentu yang harus dijaga itu adalah tidak overeating tadi. Tidak overeating. Jadi pada saat makan jangan dendam ya dok. Itu penting sekali untuk tidak makan berlebihan pada saat buka puasa. Artinya kalau mau ingin makan ya tentu sewajarnya pada saat buka puasa. Kalau ingin cemilan atau tambahan mungkin nanti agak malam ya. Ya, atau lebih trawe. Ya, trawe. Dan juga mungkin pada saat sahur ya. Pada saat sahur juga mungkin tidak makan berlebihan juga ya. Jadi sehingga yang terpenting justru makanan-makanan yang dengan karbohidrat katakanlah ataupun protein ya. Sehingga bisa cukup untuk energi selama puasa gitu. Kalau misalnya kita buka puasanya yang ringan, habis itu kita sampai trawe baru habis itu makan yang agak berat dikit gitu dok? Ya, itu juga tidak masalah. Itu bagus ya. Artinya menunda. Karena gini, pada saat buka puasa sebenarnya, apalagi minumnya banyak, makannya banyak, dan lain-lain, itu meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan denyut jantung. Itu yang seringkali bermasalah pada saat orang yang berpuasa itu. Itu makanya ada satu studi yang menyatakan bahwa orang pada saat bulan puasa itu justru permasalahan jantung itu, apakah itu serangan jantung, dan lain-lain, Lebih sering itu terjadi pada saat buka puasa, dibandingkan pada saat sedang puasa. Baik. Itu. Jadi ini menarik sekali ya, karena memang ternyata itu dihubungkan dengan itu tadi, overeating, dan juga minum terlalu berlebihan, sehingga yang pompa jantungnya agak kurang mungkin jadi sesah, dan sehingga dia harus ke UGD. Oh gitu. Saya kira itu. Baik dokter, terima kasih banyak penjelasannya dokter. Dan untuk pemirsa, untuk menjaga kesehatan jantung, jangan lupa puasa juga ada manfaatnya untuk jantung ya. Oh bagus banget. Dan juga penderita jantung kalau misalkan terkontrol gitu ya, karena dari stabil, boleh berpuasa. Tapi kalau misalkan ada keluhan, ya jelas satu konsultasi ya, malah akan jadi lebih baik kesehatannya. Betul sekali. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk sesengah terus, hidup sehat dari Senin sampai Jumat ya. Benar, benar. Nah, aduh, aduh, aku puasa jadi ngantuk nih begitu ya. Iya, wajar. Baik, kalau begitu saya Indra Bekti. Saya Indra Selir Raisa, Indonesia Hidup Sehat.